Pemirsa kabar duka datang dari dunia olahraga nasional. Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Bob Hassan, meninggal dunia di usianya yang ke-89. Ketua Umum PB PASI, Bob Hassan, meninggal dunia di usia 89 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Suburto, Jakarta. Usai disemayamkan di RSPAD, jenasa langsung dibawa ke Rumah Duka, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bob Hassan meninggal karena kanker yang sudah dideritanya selama tujuh tahun terakhir. Bob Hassan sudah berkiprah sebagai Ketua Induk Olahraga Atletik sejak 1979. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PB PASI untuk periode kepengurusan 2016-2021. Selama lebih dari empat dekade menjabat sebagai Ketua Umum PB PASI, pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang industri kayu pun berhasil melambungkan nama pelari-pelari hebat di Indonesia. Salah satunya lalu Muhammad Zuri, yang berhasil meraih medali emas sekaligus juara dunia pada nomor 100 meter putra di kejuaran Dunia Atletik Junior 2018. Rencananya jenasa Bob Hassan akan diberangkatkan dan dimakamkan di Ungaran Jawa Tengah pada Rabu besok. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan.